turnamen buat tim rookie ditunggu aja seharusnya nanti bulan depan ada lagi ya ya waro-woro mungkin banyak turnamen online happy knifing 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 maksudnya gambar pesawat itu apa jangan tau deh jangan tau deh classic emang roster pemanen gak tau gue belum pernah kenalan cuman classic lumayan kok not bad banget kan global ya kalo gak salah inget ya waduh waduh ke game satu orang tadi di silet nah ini yang satu pemain sudah unggul dari lampu korang yang satu freks kayaknya sih oke dari sisi-sisinya sih sudah pasti dimenangkan sama si lampung ya MC lampung ya MC ready 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 ya MC pesawatku oke kita akan melihat pertandingan pertama di siang hari ini antara recap project yang berhadapan dengan EMZ lampung pistol round dimenangkan tadi knife roundnya ya berhasil untuk didapatkan oleh EMZ dan mereka memilih untuk stay sebagai CT oke jadi barusan ada informasi bahwa ada tukang boosting juga ternyata dari EMZ dan ya di water ada si deb berada di berada di toxic dari dia ya dan berhasil untuk ditumbangkan tetapi masih ada korang mil dari water satu freks dari korang mil 3 melawan 4 berada di atas set semua dan sifat akan sudah di plan dan tadi his tuan berhasil membuka satu freksnya dan his tuan juga langsung masuk klasik seorang terakhir dari arah bilong sudah akan melakukan tapi ngelag ngelag oke lagi money queen semuanya jadi tampaknya ada kendala di server mungkin atau bagaimana ini ya halo oke 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 sudah bergerak halo halo aku disini kau ada disana halo oke dan semua berakhir dengan muter-muter dan kita akan memiliki time out sebentar lagi ya time out ini ada match pause dan savernya meninggal ini ini masih perempat final dan gua baru dapat kali dengan suara ting baru ada message ting keluar lagi ada message lagi dengan tulisan savernya meninggal ya kemarin tengah malam kalian siksa streamernya ya gua mau tidur sampai jam 3 akhirnya luar biasa banget nih terlalu antusias semuanya kebanyakan beli paket malam nih begadang semua ya ada masalah sedikit kendala technical issue mungkin tampaknya bukan dari kedua pemain tetapi dari sisi server jadi kita akan menunggu dari reka project untuk join in kembali dan ya ada satu orang dari IMC Lampung juga yang DC kayaknya si klasik gak bisa join juga ya dan ya menunggu lagi menunggu lagi gak bisa reconnect si klasik gak bisa masuk oh no ada server sendiri bukan main device hit cuman bisa sih mungkin kalau disana ada yang mau coba mungkin bukan mati lampu dari servernya dari servernya iya iya dari server dari server heks yang lainnya error 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Seven dan Forsaken sudah membuka Dibi long tadi Klasik mencoba untuk melakukan peak dengan AWP berhasil untuk ditumbangkan oleh Forsaken dan ya Forsaken sebenarnya di long ya langsung meninggalkan long pembau C4 Phylocs juga akan menyusul ke arah B hanya ada seorang Koh yang menjaga Bilong masih berjaga-jaga Seandainya masuk mungkin pemain-pemain dari Empire Ke T-Base First second, ya karena B-nya tadi berhasil Untuk terculik ya satu orang Mereka project langsung berkumpul di base Sudah ada 4 orang dan yang menjaga B juga Disini ada Depp, berarti toxic dan Molly-nya tak banyak kurang ke atas sehingga tidak mengenai kakin Dari Depp, Depp bisa saja mendapatkan Banyak free kill, karena tidak ada yang Dan gagal, hanya mendapatkan satu orang Koh Ramil akan berusaha untuk membantu Tapi for second bersama dengan Velox Membersihkan XYZ juga Tapi Koh Ramil memaksa Merangsak masuk melalui ABC dan sudah berada Di side C4, akan bergerak mundur Ke belakang, sudah berada di base C4-nya Mencoba untuk naik ke atas Sekali ini Velox Saking mencoba ABC di spread down Velox tadi Dan sudah tiba di atas Ada Wizard For second juga Berlari dengan pisau Dan ya, Wizard sudah mendapatkan Satu pemain Pemain kedua 60 spread down oleh Wizard 4-0 Reka Project Tanpa ampun sekarang Dan harus Iko lagi ya Dari Empire sendiri Dari Empire sendiri 60 dan masih ada gap di ujung Berhasil untuk terkena spread down XYZ tadi mencoba Untuk melakukan frag Tapi gagal Ada Wizard dan Histoire Lagi Histoire Kaset berharga yang dimiliki oleh Project Sekarang bersama dengan Wizard seharusnya Dan ya Wizard kembali akan melakukan spread down Melihat kaki dari Classics Yang mencoba untuk melakukan Pinky Stoire Melemparkan Nice Dan langsung keluar dari Bawah Water 5-0 Tetap Reka Project Merhasil untuk mendapatkan Satu poin tambahan Byron Oke Byron bagi Empire Klasik kembali Menjaga di Long ya Tapi para pemain dari Project Mereka melalui Party Melalui Playground Jadi tidak akan terlihat oleh Klasik Dan klasik Harus berhati-hati Karena dia langsung keluar Berada di tengah-tengah dia Meskipun berhasil Untuk mendapatkan Satu pemain Tetapi adalah kerugian yang besar Karena AWP Untuk menjaga Eilong Berhasil jatuh Ya Penjagaan AWP Sudah berkurang Hanya dengan rifle Apakah bisa untuk menahan Sekarang Semua kan bergantung Dari utility yang dimiliki Masih ada 3 Molly Dep 60 dengan Koramel Masih ada Masih memegang Molly Eilong berputar Melakukan rotasi Reka Project Mungkin mereka akan Turun ke bawah lagi Di bawah sini Informasi dari Koh Belum masuk juga Dep menjaga Melalui B-Shot Cukup mengerikan juga Posisinya Karena Bay dilepas Jadi lost Sudah sama EMZ Sama Empires Nah ini ya Kali ini sudah ada backup Datang juga dari Dep XYZ Sudah berada di Water B yang akan dituju Dan di Elong Masih ada Wizard Yang stepping Melihat para pemain Di sini Wizard Masih ada 60 yang menanti Masih stabar Dia berada di balik trailer Dan ya Ini sangat baik Karena 3 pemain Dari EMZ Berada di atas Sedangkan Reka Project Mereka sudah masuk Di B Dan C4 akan segera Di plan di B Velog Satu AWP mengenai dari XYZ Wizard sebagai backstabber Satu orang Dua orang No gagal Tadi masih ada Dep Yang menolen Dan handshot ke Wizard Dan ya masih tetap sama Dua Melawan dua Dep very low HP 12 Dan tadi ada lompat ke bawah Agak kesal Leo ya Dari 100 jadi 76 Dep melompat Untung masuk ke air Kalau tidak patah kaki Dan ada insiden Ramil 1v1 situation Satu freaks dari 4 second 1v1 situation 12 HP Dari Dep Apakah bisa Dan gagal Nadi Dep 6 dan 0 Nampaknya Bisa equal Satu kali lagi Atau force by round Karena sudah 6 ronde Berturut-turut EMZ harus hilang ronde Ya mereka akan Melakukan equal Di yang Ronde ke 7 sekarang Oh sorry No Force by round UMP Ada yang Ya ya UMP 3 Full utility Ada famas juga Dengan hanya Satu Ini ya Defuse kit Dan Wisat sudah membuka Satu spray down Dari Wisat Membongkar XYZ 2 freaks Dari B-Shot Tetapi masih ada Histoyer Dengan spray transfer B-Shot Ke toxic juga Kali ini 2 melawan 3 ya Keunggulan pemain Bagi Reka Project Kho Masih menanti Apakah ada pemain Dari EMZ Yang keluar dari Smokewater Belum ada Dan Sivor akan Segera diplane Oleh Histoyer Semua juga Membantu Dan yang Mengambil posisi Save Mundur ke belakang Dan klasik Bersama dengan Koramil Ada klasik Berat di atas Sait Langsung turun ke bawah Tetapi 2 angle Histoyer membantu Melalui B-Long Dan 2 freaks Dari Histoyer Kembali Kembali Reka Project Untuk unggul Dan Ya Masih bisa Force by round Lagi EMZ Wow 7-0 Belum memberikan Perlawanan Yang begitu berarti Dan ada Miss Comkah Karena XYZ Seorang diri Srim Membeli M4A1S Sedangkan teman-teman Yang lain Sedang Eco Jadi Akan Jomplah Di next Flash 2 Orang Cukup mudah Karena Sedang Eco Mereka Klasik Bersama Dengan 60 Dan Dep Disini Menunggu Seorang diri Di B Bertiga Dan Di staking Dan Ya Di minimap Sini Adalah Free roll Free roll Bagi para pemain Dari project Untuk naik ke atas Dan A Sudah akan Dijebol C4 Akan Di Plane Sebentar lagi Oleh Velox Per second Melemparkan Smoke Ke Dancer Blablabla Dan Ritual Biasa Dilakukan Posisi Jaga Akan Diamankan Akan Bergantung Apakah Akan Maju Karena Si Stream XY Dia sudah Dapat M4 E1S Yang Tadi Dibeli Jadi Mungkin Dia akan Melakukan Save Senjata Yang lain Akan Melakukan Exit Frag Ya Ada Akan 47 Juga Koramil Seorang diri Exit Frag Kembali Koramil Berhasil Untuk Ditombangkan Oleh Wizard 2 Melawan 4 Exit Frag Yang Tampaknya Akan Kurang Sukses Bagi Empire Sendiri Tapi Mereka Berhasil Dapat 1 AK 47 Masih Ada 1 M4 E1S Jadi Next round Mereka Masih Bisa Melakukan Perlawanan Dan 8-0 Sudah Momentum Kemenangan Dan Pola Permainan Sedang Dikendalikan Oleh Reka Project Dilepaskan Ke Konektor Mengenai Sedikit Mungkin Mungkin Ya Nekoh Tadi Satu HP Dilecek Klasik Tiba-tiba Keluar Dan Gagal Untuk Mendapatkan Siko Masih Ada Dep Melindungi Side A Dia Wisa Tadi Picking Di A Shot Berhasil Terkena Oper Dari Si Dep Tidak Tidak yang terakhir ko dengan AWP nya menutup mereka project mereka berlari dengan sangat cepat dan sudah 9-0 kita lihat ada time out yang dilakukan oleh tim dari empires ya mereka butuh time out, mereka butuh untuk mendinginkan tangan dari pemain mereka project sekarang ini yang tampaknya cukup on fire semua pemain memberikan kontribusi terutama bagi Forsaken maupun Wizard sudah akan di start sekali lagi unpause dilakukan oleh klasik 9-0 masih unggul mereka project apakah dengan match pause tadi ya taktik yang dibahas bisa meredam pergerakan dari reka project karena hanya dengan berlari mungkin running gun dan ya Wizard sudah akan di start sekali lagi di B B dibakar dan 4 orang pemain Wizard itu Frex tadi penjagaan di ABC koramil berhasil untuk diteliminasi kembali terlalu terbuka tadi Wizard Sivor drop di water dan mungkin ini adalah peluangkah karena Sivornya sedang drop dan tinggal di jaga saja depth 1 Frex klasik melakukan backup dengan AWP-nya Koh bersama dengan Velox masih adut straight to the smoke very low dia disananya masih berada di Bilox 4 melawan 2 4 melawan 2 depth nah ya depth sekali lagi mendapatkan 1 korban mengisahkannya hanya Velox berada di B shot dan 1 Frex dari Velox 2 Frex now masih meleset di belakang sudah akan dijemput oleh depth disini akan mencoba untuk melakukan backstep jika Velox melakukan ini padanya Velox kembali mendapatkan 1 orang membuat situasi 4 melawan 1 tadi kembali menjadi 2 melawan 1 berhasil kan dan kalau berhasil cerita mungkin beda tetapi gagal dia sering menumbangkan Velox last main bagi Reka Project akhirnya IMC berhasil mendapatkan 1 poin pertama mereka sebagai CT selamat menikmati spread out datang dari Wizard dari Classics mengulang kesalahan yang sama di ronde sebelumnya dimana dia terlalu overpeak terlalu terbuka tadi dan para pemain Reka sudah menyeberang dan tidak ada jalan lain bagi Classics selain untuk adu aim tadi di A-long konektor shot mungkin akan masuk dari Reka Project Wizard sudah berada di side A berada di atas container side tepat ada Zrim disana 1 fresh headshot ke Zrim 5 melawan 3 dan kembali datang di store melalui B-shot 2 melawan 4 sudah very low pemainnya pemainnya sudah 2 orang tampaknya sudah bermain sangat keserupan ya Veloz hanya seorang diri tiba-tiba menyerang ABC dan menang pemain menang senjata tadi Reka Project mendapatkan poin kembali memaksa empires harus eco lagi lagi tankoh membuka sudah ya 60 masih ada refresh classic classic yang berada di connector tadi eliminasi oleh Wizard masih 3 pemain staking B akhir tidak dijaga sama sekali oleh MC dan kali ini tampaknya masih dijaga oleh Wizard berada di dalam connector dia melemparkan flashbang melemparkan nades tadi 30 hp tersisa dari Dep sedangkan Zrim masih akan nombor di Spraydown datang dari Wizard dan kali ini sudah akan di jebol konektor langsung tabrak oleh Zrim oke terjebak dia 1 ak-47 akan berpindah tangan 2 melawan 2 very low dan safe dilakukan oleh 2 pemain terakhir dari empires D cellul� untuk menoutuber melawan timer penyelaskan darap dari menambah lima hasil di C4 masih berada di daerah taman Project akan melakukan strategi penculikan Dan pemerintah pertama terculik yaitu Klasik Velox Berhasil mendapatkan satu orang Masih ada wallbank ya Mencari-cari juga Sudah hilang satu pemain klasik Bayar sekilang klasik Dan senjata juga masih full Dan stream harus berhati-hati Karena di sisi kiri angle dia Ada Koh yang sudah menunggu Dari tadi di Bilong Dan Koh sudah bergerak masuk ke Bilong Dia sudah membakar dan di water disini 60 Masih akan membaca-baca semuanya Dan ya spreader datang lagi Sawyer Through the smoke Satu orang forsaken Menembakkan AWP nya Dan masih berada di dalam smoke Belum terlihat ya si Koramil dalam smoke ini Apakah akan tercari dan ya Sudah terlihat Koramil tadi keluar Tapi gagal untuk melakukan backstep Velox Yang mendapatkan Franks dari 12 dan 1 sekarang Namanya akan terjadi B cepat Dan para pemain dari empires Melakukan staking 5 pemain Di B semua Berada di B harus berhati-hati juga Meskipun sudah menang senjata Tetapi Tampaknya semua Karena 5 pemain langsung clean swipe Di B 13 dan 1 Match point Sebelum berpindah ronde Ini sudah ronde yang ke-15 Sebentar lagi Half time Match point half time Oh Dari B shot Akan mencoba untuk masuk kembali Ada 4 orang berada di bedan Mereka semua harus berhati-hati juga Ini staking water 4 pemain Dari empire Satu orang masih ada di atas Siapa yang tadi naik ke atas itu Dan sudah sempat untuk turun Sixty di water Kali ini klasik Mendapatkan velox Yang naik ke atas side Kembali ada spray Mesempat untuk melihat kepala Dan Sixty Oh 4 second Dengan AWP nya Satu freaks 4 second Harus terkena refreaks juga Satu Tiga melawan dua Si4 sedang di defuse Tetapi ada spray down Datang dari wisat Menjaga di B shot Kembali apakah akan ada Defuse Si4 Dua melawan dua ini Dua melawan dua Setelah tiga melawan dua Tadi kembali ya Wisat mendapatkan satu orang Dan wisat mendapatkan orang yang ketiga Yaitu Sixty 14 dan 1 Bertukar posisi good half Buat kedua tim Firstawa Setelahур Setelah 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 Oke empires di pistol round Mereka akan drop dari connector Naik ke atas A-shot Siapa yang menjaga A-shot Histoire Tidak terlihat 1 frags dari Histoire Tidak terlihat 2 frags dari Histoire Apa yang terjadi tadi 3 no gagal Masih ada klasik 3 melawan 3 Dan ya sedang ngedep juga tadi Lagi shoveling Wizard dari belakang TPU SPS Wizard 2 frags Dan ada Vellox Dari arah dan steady 15 Dan 1 max point Bagi Naikah Project Di last round ini Force buy nya Hanya take 9 Dengan armor Yang sudah tidak bisa Beli apa-apa lagi Empires dalam Kesulitan yang sangat Besar sekarang Ada stream Dep sudah mendapatkan Satu orang Forsaken Masih ada Dep Tapping Deagle Dep gagal Orang terakhir 63 melawan 1 Ada 2 pemain Disana Ada Histoire Yang mungkin akan Segera mengejar FAMAS MEKA INDASTRIS Cakep juga Dan dibelakang C4 yang sedang Dram Mungkin akan dilihat Dan gagal Dari 16 16 dan 1 Kemenangan Bagi tim Reka Project Oke lanjut lagi Ke pertandingan selanjutnya Bentar ya Yang mana nih Ini kayaknya ya Bentar Bentar Gue ganti dulu Gue ganti dulu Karena belum ganti ini Oke Terima kasih